Intro Shalom Antiochars and welcome to X Antiochia Creative Talks Kita para Antiochars bersama Satyaku ini yang bakal temenin anda selama beberapa menit ke depan Antiochars hari ini merupakan hari yang spesial buat Antiochia Creative Talks Karena kami akan memberikan sesuatu yang biasanya ada talk show ataupun high class Tapi kali ini tidak kami akan memberikan sebuah persembahan Karena kemarin kita baru saja sebagian dari kita merayakan hari kasih sayang ataupun hari Valentine Dan kita harap dengan persembahan kami ini bisa menjadi berkat bagi siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan Karena kami ambil dari sermon Bapak Gembalat yang bisa dikaitkan dengan Valentine Days Dan tentunya harapan kami ini bisa dikemas menjadi sesuatu yang lebih pas dan lebih spesial Supaya bisa dinepati oleh Antiochars Bagaimana persembahan kami? Langsung saja kami berikan kepada Antiochars Ini dia persembahan kami dari Antiochia Creative Talks untuk spesial Valentine Days Selamat menyaksikan Dicipta untuk berrelasi Kata relasi saudara berbicara tentang sebuah hubungan Sebuah jalinan, sebuah kebersamaan, persekutuan Dari awal Allah sudah memberikan hakikat itu kepada manusia Kejadian 1 ayat 26-28 Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Saudara Allah berelasi dengan manusia Manusia berelasi dengan Allah Allah kehendaki manusia memiliki hubungan dengan sesamanya Dan Allah juga memberikan hakikat bahwa manusia dapat berelasi dengan lingkungannya Jadi dari awal proses penciptaan itu dilakukan Semuanya menunjukkan sebuah bentuk ciptaan yang dapat berelasi satu sama lain Manusia yang tidak memiliki relasi dengan sesamanya akan kehilangan kebaikan Artinya dia tidak dapat menjadi manusia seutuhnya Yaitu memberikan kelengkapan dan kontribusi Baik kepada sesama Baik kepada lingkungan Dan secara khusus juga Dalam hubungannya dengan Tuhan Dalam kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Dia sudah terjalin dengan Allah Dia sudah terjalin dengan lingkungannya Tetapi saudara ada satu yang Allah lihat Dan dikatakan itu merupakan sesuatu yang tidak baik Saudara ayat ini menggambarkan tanpa relasi Manusia akan kehilangan kebaikannya Itulah sebabnya Allah menciptakan manusia lain Untuk dapat menemani manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Supaya relasinya itu semakin baik Dan kebaikan itu semakin besar di dalam kehidupan manusia Relasi manusia terbentuk menjadi tiga bagian secara besar Yang pertama jelas kepada Allah sebagai penciptanya Tergambar ketika Adam diciptakan oleh Allah Allah dan Adam sudah berkomunikasi dari awalnya Bahkan ketika manusia jatuh di dalam dosa Bapak ibu saudara Allah berusaha untuk mengembalikan relasi itu Supaya menjadi baik kembali Allah berrelasi dengan manusia Dalam segala sesuatu yang belum kita ketahui Dalam segala sesuatu yang mungkin Dalam pemikiran kita saudara Itu menjadi sesuatu yang kosong Sebenarnya Allah sudah menyiapkan Dan menyediakan segala sesuatunya Untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita Allah berrelasi dengan manusia Melalui segala bentuk yang sudah diciptakannya Jadi dari hari pertama sampai hari yang kelima Sebelum manusia itu diciptakan Allah sudah menciptakan segala sesuatunya Dan itulah bentuk relasinya Allah berrelasi dengan memberikan manusia tugas dan tanggung jawab untuk bekerja Berarti dimanapun kita bekerja Apapun profesi Apapun segala sesuatu yang kita kerjakan Itu merupakan relasi kita dengan Allah Dan itu merupakan ikatan kita dengan Allah Allah berrelasi dengan memberikan hukum atau perintah kepada manusia Kejadian 2 ayat 16 Hidup ini ada nilai Ada norma Ada hukumnya Ada aturannya Dan ketika dengan taat kita menjalannya Sungguhnya kita sedang menghormati Allah pada hakikatnya Yang kedua adalah manusia dengan sesamanya Allah menciptakan manusia lain untuk menjadi penolong yang sepadan Inilah hakikat hidup dalam kebersamaan Yaitu untuk dapat saling tolong menolong dan memberikan kelengkapan dan kontribusi Sehingga kebaikan dapat terjadi dalam sebuah kesatuan hidup Pernikahan adalah puncak dari segala relasi Karena bersifat eksklusif hanya seorang wanita dengan seorang pria Tetapi saudara ada relasi-relasi yang berada di bawah pernikahan Hubungan pertemanan, persahabatan, kekeluargaan dan sebagainya Itu juga merupakan bentuk relasi Relasi lainnya saudara Kalau dilihat dari ukuran atau susunannya menjadi lebih rendah Tetapi tetap dirancang untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia Hal yang terakhir saudara Relasi kepada lingkungan atau ciptaan yang lain Kita juga harus memahami Bahwa kita adalah bagian dari alam semesta dari lingkungan ini Manusia mengalami bencana karena alamnya rusak Karena segala sesuatunya saudara yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sebagainya Tempat dimana manusia itu hidup itu telah menjadi rusak Kita harus pelihara itu Kita menjaga kebersihan mungkin Kalau kita memelihara tanaman Memelihara dengan baik saudara dan sebagainya Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia Dan kita dapat berelasi sesuai dengan apa yang Allah menghendaki Itulah bentuk relasi yang sudah ada dari semula sampai sekarang dan sampai nanti Relasi tidak akan pernah mati Kalau manusia kehilangan relasinya Berarti manusia akan kehilangan kebaikan-kebaikannya Berelasilah dengan baik Dengan Allah terutama Dengan sesama terutama Itulah hakikat Dimana Allah menciptakan kita sebagai manusia Pada prakteknya juga kita sulit untuk melakukannya Tapi kita mau belajar Dan kita minta Tuhan untuk menguatkan setiap kita Agar langkah hidup kita Boleh semakin menyenangkan hati Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Yes Antiochus itu dari tadi persembahan kami Kepada Antiochus untuk di hari spesial Valentine Day sini Dan itu kami ambil dari Sermon Bapak Gembala Yaitu temanya adalah tentang dicipta untuk berelasi Dan biarlah di hari kasih sayang ini Kita tidak hanya menunjukkan kasih sayang kita kepada orang-orang yang kita kasihi Tetapi kepada semua orang Kita harus memberikan kasih sayang itu Dan biarlah kasih sayang itu juga bukan hanya kepada sesama manusia Tapi kita harus ingat kita juga harus memberikan kasih sayang kita yang terbaik Kepada Tuhan Allah kita Dan tentunya juga kepada lingkungan sekitar kita Dan akhirnya terima kasih banyak untuk atensinya sepanjang eksen perjalan Kalau misalkan ada usul narasumber Ataupun usul apapun terkait Antiochus Bisa diberikan di komentar di bawah Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe Atau bisa juga klik lonceng di bawah Supaya tidak pernah ketinggalan dari video-video terbaru di Youtube channel GPD Dan terima kasih juga untuk produser dan juga tim yang sudah terlibat pada hari ini Dan seperti biasa kita akan mendengarkan penguangan sepanjang minggu ini Di hari Kamis seperti biasa ada Doa Kamis, doa streaming, jam setengah tujuh malam Renungan rohani biasa hadir setiap hari di Instagram dan Facebook Dan ibadah minggu kita Ibadah pertama pagi pukul 8 pagi Ibadah kedua pukul 11 siang Dan ibadah ketiga pukul 5 sore Dan pastinya program kita Arjokya kerasutas Hagi setiap hari selesai Pukul 8 malam Salam sehat selalu Ikuti seluruh peraturan pemerintah Tetap berdoa dan ikuti seluruh informasi GPD Antiochus Melalui sosial media Ataupun Whatsapp grup jemaat Kalau begitu Saya Tia Queen signing off Thank you so much for listening God bless you all And bye bye